Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga ada keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapak Putra dan Rauh Kudus. Bapak kami yang ada di surga, dimulia karena namanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapak Putra dan Rauh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini, kita memasuki pembelajaran yang ketiga, subtema dua, tema empat, hidup bersih dan jahat di sekolah. Ayo kita cek apa saja pelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran yang ketiga ini. Yang pertama, pelajaran Bahasa Indonesia menceritakan kembali isi teks. Kita dapat memahami isi bacaan apabila kita membaca teks dengan saksama. Sebuah teks dapat dibaca dalam hati atau dibaca secara lantang. Saat membaca lantang, berarti ada orang yang mendengarkan. Agar bacaan dapat didengar dengan baik, maka kita perlu membacanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, membaca lantang ini adalah membaca dengan bersuara. Lantang artinya bersuara dengan semangat. Lantang dan keras itu berbeda. Lantang artinya mengeluarkan suara dengan semangat dan teratur. Sehingga bisa didengar oleh orang lain. Kita lihat di sini teks bacaan ya. Kelas kotor menjadi sarang penyakit. Ayo kita baca sama-sama. Anak-anak baca di rumah yuk. Dengan suara yang lantang ya. Lingkungan yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Begitu pula dengan ruang kelas. Debu dan sampah mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Banyaknya barang yang tidak diperlukan dan berserakan dapat menjadi sarang nyamuk. Keadaan kelas yang tidak bersih dapat menyebabkan penghuni kelas terserang penyakit. Contohnya yaitu blu, demam berdarah, dan diare. Coba anak-anak bayangkan bagaimana jika kelas 2C kotor. Seandainya kelas 2C kotor apa yang anak-anak dapatkan. Tentu belajarnya menjadi tidak betah. Banyak nyamuk. Dan banyak lalat. Sampah di mana-mana. Kita belajar pun terasa tidak nyaman dan tidak suka belajar di suasana yang kotor dan jorok. Maka dari itu, kita sebagai murid harus membuang sampah dan menjaga kelas dengan bersih. Dibuanglah sampah pada tempatnya saat makan, nasi-nasi jangan sampai berserakan. Makanlah dengan tertib. Nah ini binatang-binatang yang pembawa penyakit ini adalah binatang yang suka dengan suasana yang kotor, bau, jorok. Nah itu kesukaan mereka. Jika kelas kita bersih, maka binatang-binatang tersebut tidak akan datang ya. Karena mereka tidak suka suasana yang bersih dan teratur. Seperti itu. Sekarang pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Keterampilan. Menari dengan Iringan. Menari akan lebih indah jika dilakukan dengan Iringan. Iringan tari dapat berasal dari alat musik. Misalnya suara kentang, gitar, piano dan viola. Iringan tari juga dapat berasal dari bunyi tubuh kita. Misalnya tepuk tangan, lantakan kaki dan siulan. Coba anak-anak perhatikan ya. Beguruh nyanyikan ya. Pada hari minggu ku turut saya ketuta. Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja. Ku mendarai kudaku supaya baik jalannya. Nah itu adalah contoh kita bernyanyi dengan diiringi suara. Nah tadi bisa kita memukul meja dengan nada yang teratur. Menghentakkan kaki, siulan, atau membunyikan piring, sendok. Nah itu jika kita lakukan atau kita bunyikan dengan teratur. Dengan nada yang teratur maka suaranya juga indah ya. Seperti itu. Dan bisa juga dengan musik dan video. Sekarang pelajaran matematika. Menentukan bangun datar berdasarkan sisi, sudut, dan titik sudut. Sudah paham kan? Sisi yang mana, sudut yang mana, dan titik sudut yang mana. Kemarin sudah dulu jelaskan yang mana, yang mana sisi, yang mana sudut, dan mana titik sudut. Ini bangun datar segi lima adalah bangun datar yang mempunyai lima sisi, lima sudut, dan lima titik sudut. Kamu perhatikan bangun datarnya. Sisinya berapa? Lima. Ini sih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah lima. Lalu sudutnya. Sudutnya kemana? Dimana? Sudut tuh ini sudut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Titik sudut di luar ini ya, titik sudut. Nah satu, dua, tiga, empat, lima. Ini titik sudutnya. Yang sudut-sudut yang runcing-runcing, yang di luar itulah namanya titik sudut. Lalu kita perhatikan yang B, segi enam. Segi enam adalah bangun datar yang mempunyai enam sisi, enam sudut, dan enam titik sudut. Berdekat ya. Dengan segi lima. Kita perhatikan. Disini sisinya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam sisi. Lalu sekarang sudutnya. Ini sudut satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu titik sudutnya. Di luar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah inilah namanya segi enam. Oke, sampai disini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapak, Putra, dan Bapak Kudus. Amin. Salam Maria, penurahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah huah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapak, Putra, dan Bapak Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Selamat pagi dan Tuhan.